Dari Ahmad Kontroversi zakat profesi Ada yang tidak setuju Karena tidak ada contoh di masa Nabi Jadi begini dia Hukum itu Hukum itu kan berkembang Menurut tuntutan zaman Ya kan Dan bahkan tuntutan tempat Maka nanti akan muncul kebiasaan Yang kebiasaan juga menjadi hukum Itu level paling bawah Al-adatu muhakkamah Adat istiadah itu adalah Hukum Hukum adat namanya Jadi dihargai Tetapi sejauh adat tidak bertentangan dengan syariat Adat saja menjadi hukum Al-adatu muhakkamah Ya kan Nah kalau ini malah bukan Kan ada hukum yang dikiaskan Tidak ada pada masa Nabi memang Tapi kan ada hukum yang boleh dikiaskan Karena memiliki Paham gak kias? Kias paham? Analogi Analogi paham? Nah sekarang kita kasih contoh Ketika Rasulullah mengharamkan khamar Melalui hadis beliau Sedikit dan banyak adalah haram Ketika Allah mengharamkan khamar Dalam Al-Quran Yang memabukkan itu Inamal khamru wal mayisiru Ya gak? Ya gak? Nah sekarang Zaman sekarang khamar itu kan Ijo sama honey Ya tau gak? Ada sama honey? Maaf ya Orang sama honey dulu maksudnya Orang sama honey sekarang gak? Dia peram air nira itu Yang dari batang nira itu Sampai mengalami proses fermentasi Kalau sudah lewat menjadi cuka Kalau belum lewat menjadi khamar Kalau kita minum pasti teler Sedikit kah tidak teler? Banyak kah dia akan teler atau tidak teler? Kata Nabi itu haram Pertanyaannya sekarang Ada gak Ijo sama honey Pesan Nabi? Ada gak? Ada gak brandy Apa namanya? Whiskey Apalagi apalagi namanya? Mana tau kita? Gak ada Tapi haram kan? Itu kan dengan kias Jadi gak bisa sebut Gak ada pada masa Nabi Eh gak lah Masa segitu kaku sih? Kan dikiaskan Karena memiliki kesamaan Ilat Sifat hukum Kita bawa ke yang bukan khamar Hashish Ganja Bagaimana ganja? Haram gak? Kenapa anda berani mengharamkan ganja? Adakah ganja pada masa Nabi? Adakah ganja dalam hadis Nabi? Kenapa anda berani mengatakan haram? Berarti kias Berarti analogi Gak bisa kita sebut Gak ada pada masa Nabi Sabe You know Sabe? Sabu-sabu Sabu-sabu Kalau sabu disini Itu makanan kan? Adakah sabu-sabu Pada masa Nabi? Adakah kokin Kokin yang produksi di Afganistan Yang banyak itu? Ada gak? Gak ada Tapi Apa hukumnya? Kenapa anda katakan haram? Kenapa berani? Karena ada kesamaan Ilat Oke Jadi seperti itu Nah Begitu pada masa Allah yang dilarang Demikian juga pada masa Allah yang ada hubungan dengan ibadah Kan ada ketika ulama ini Memwajibkan pada zakat gaji Kalau tidak Ini dipastikan uangnya akan habis Dipakai Tanpa dikeluarkan zakatnya Kan kesukaan manusia kan begitu dia Konsumtif selalu Belanja terus Apa namanya hobinya cuman Soping Soping saja Seperti itu Maka kan kata Al-Qaradawi Hanya ada dua saja Kalau kita tidak mengenakan zakat Kemungkinan pertama Dia akan Berfoya-foya Kemungkinan kedua Dia hanya menimbun saja Dan dia tidak bayar zakat Kalau tidak Diambil Jadi seperti itu Surah sekalian Sifatnya tetap Ada ruang untuk didiskusikan Misalnya anda mengatakan Start Saya tidak setuju Dengan zakat gaji itu Berapa gaji Bapak sebulan? Penghasilan Gaji tambah penghasilan Adalah 30 juta Saya tidak setuju Dengan zakat gaji Zakat penghasilan itu Boleh gak? Boleh? Boleh gak? Kenapa gak berani jawab? Boleh gak? Kira-kira boleh gak? Kenapa gak boleh? Ya boleh Namanya juga ikhtilat Boleh Kan Kalau kita bilang gak boleh Berarti kita telah Mengatakan Itu tidak ada Perbedaan pendapat Di dalamnya Jadi orang yang Gak mau bayar Ada Karena dia meyakini Tidak Mana ada Dikaji itu Gak bayar dia Tapi kan Tentu tidak selamat Artinya apa? Tidak aman Ya Dimana tidak amannya Kalau ternyata itu Memang wajib Bagaimana kita gak bayar? Ya kan? Jadi seperti itu Dan alasannya Mengurangi penghasilan Mengurangi Pengeluaran Pengeluaran Ada hadis Ada ayat nabi Eh sorry Ada ayat al-quran Apa namanya? Mereka bertanya Kepadamu Tentang apa Yang perlu Dinafkahkan Katakan Yang perlu Dinafkahkan Adalah Yang lebih Dari kebutuhan Sebahagian Mayoritas Ulama Memahami Bukan zakat Yang dikeluarkan Lebih dari kebutuhan Tapi Sedekah-sedekah Biasa Atau infak Yang anda mau keluarin Lebih dari kebutuhan Kalau zakat Mana boleh begitu Kebutuhan manusia Kan macam-macam Ya kan Seorang berpenghasilan 30 juta Kebutuhannya Yang pertama Dia Apa 30 juta Uangnya satu bulan Istrinya ada dua Berapa kebutuhan Istrinya pertama 3 juta Istrinya kedua berapa 3 juta Kan harus adil Berapa sudah keluar 6 juta Untuk bensin mobil Karena mobilnya Dikasih untuk istri Satu Istri kedua Dua mobil Satu bulan Satu juta Berapa sudah 2 juta Tambah Tambah yang tadi Berapa 8 juta Oke Sudah 8 juta Kemudian Dia juga Memiliki anak Dari istri pertama 5 orang Anak pertama Kuliah Di fakultas Kedokteran Sudah hitung sendiri lah Anak kedua Di fakultas teknik Anak ketiga Kuliah di luar negeri Istri kedua Juga begitu Ya kan Belum lagi Kita Apa namanya Apa namanya Biaya Pulsar Internet Dan sebagainya Untuk Dapur Dan sebagainya Jadi Ketika dihitung Pengeluaran dia itu 25 juta Satu bulan Itu dua istri Penghasilan berapa 30 juta Pengeluaran berapa 25 juta Sisa berapa 5 juta 5 juta itu Masuk gak Di sabzakat Untuk Per bulan Karena Nisabzakat Pertahun 96 juta Satu bulan 6,8 juta Ini kan 5 juta 5 juta Di bawah nisab kan Bayar zakat Enggak dia Enggak bayar dia Cuma 5 juta Sisa Gajinya berapa 30 Ah coba bayangkan 30 juta Dia tidak bayar zakat Dengan alasan Pengeluarannya 25 Jadi Enggak Dilihat Disitu Dilihat Dari Oh ini 30 juta Sudah nih Dikali Satu tahun Berapa Cepat 300 60 juta Jauh sekali Di atas nisab Nisab aja 96 Maka dikenakan zakat Kenapa begitu Karena rumus zakat Memang begitu Seperti pertanian Ketika Panen Seorang petani Kan petani Bayar zakat Terus dia Waktu dia mendapatkan Zakat 6 gunca Ada gak Dia tanya Berapa orang anak Pak Tani Berapa istri Pak Tani Yang boleh dikurangi Cuman Apa namanya Yang wajib-wajib saja Untuk usaha Pertanian dia Jadi Jadi begitu Tentang masalah Bagaimana Pandangan Ya tentu Pandangan saya Dalam hal ini Ditanya ya Tentang kontroversi Antara Yang setuju Dengan yang tidak setuju Yang Beralasan dengan Tidak ada pada Masa Nabi Beralasan dengan Tidak ada pada Pertanian Beralasan dengan Tidak ada pada L Dah Tidak ada pada Pertanian Tidak ada pada M again Terima Tidak ada pada